Pemirsa hingga saat ini harga sejumlah kebutuhan bahan pokok yang stabil di mana saat ini untuk harga jenis cabai mulai berangsur turun. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Respi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran Berita Respi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Sejumlah harga kebutuhan pokok hingga penghujung September ini stabil, bahkan turun dari harga sebelumnya. Yang mana seperti terpantau pada kamis pagi, untuk harga cabai berangsur turun. Saat ini harga cabai merah berada di harga Rp25.000 per kilo jah. Sebelumnya sempat bertengkar di harga Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilonya. Salah satu pedagang di pasar Tanggora Joilir Endang mengatakan, hingga saat ini harga sejumlah bahan pokok kerap tidak menentu. Setiap hari yang kerap tidak stabil yakni harga cabai merah maupun bawang merah. Harga cabai jauh turun, Bang. Berapa sekarang? Harga cabai Rp25.000. Sebelumnya? Sebelumnya Rp30.000. Rp35.000. Berarti Bang suruh turun terus lah? Sejak sepekan itu? Dia tiap hari itu tidak tentu atau bagaimana? Tentu, Bang. Kadang naik Rp1.000.000, Rp2.000.000. Kadang turun. Kalau sekarang agak murah ya? Kalau kayak bawang merah? Kalau bawang merah agak naik dikit. Berapa bawang? Sekarang sudah Rp25.000. Gak sepuluh puluh, Rp22.000. Kalau kayak jenis-jenis cabai lain? Kalau cabai lain bencung juga turun. Bencung tinggal kita ngecer Rp35.000. Bawang putih? Bawang putih tetap kalau bawang putih. Kita naik, kita turun Rp38.000. Kalau kayak jenis-jenis semuanya stabil semua? Stabil semua lah, Pak. Tapi untuk harga murah ini daya beli ke mana, Kak? Apakah jenis biasa? Daya beli lumayan lah. Surya Kurniawan, Cek TV, Melaporkan.